belum terdengar susu kuda dulu deh susu kuda langsung silahkan ya makasih Pak Paul ada kesempatan lagi nih Pak boleh sampai pagi kita pokoknya saya gak tau nih seberapa bergunanya sharing yang saya mau sharing ini Pak sharing mengenai pengalaman pribadi saya juga Pak tapi saya juga kayaknya ada suara yang bisikin saya kayaknya harus sharing nih ke Pak Paul dan teman-teman Pak Bobby kan buka-bukaan dikit nih mengenai pengalaman kesan pribadi dia jadi saya terinspirasi juga untuk buka jus-jus juga nah jadi gini Pak poinnya singkatnya saya ngerasa kadang Tuhan atau Ruh Kudus tuh selalu jaga kita Pak Tuhan Yesus atau Ruh Kudus ini kita mau lari gimana dari dia juga tetap dia tarik Pak ya jadi gini Pak saya mulai dari awal banget ya Pak ya saya nih dari lahir tuh udah dibaptis Pak ya mungkin karena kewajiban di tanah air kan kalau gak kan gak bisa kan semua orang harus ada agamanya dan sebagainya ya Pak ya ya kan jadi semua orang pasti ada agama dan saya boleh dikata ya tergolong double minoritas Pak ya nah terus saya genjang pendidikan saya dari kecil tuh saya udah disuntik pakai cerita-cerita Alkitab juga Pak dari pendidikan saya waktu masih kecil terutama cerita-cerita perjanjian lama kayak cerita Musa, Yusuf, Kain dan Hubble Lot, Yaakob, Ayub dan sebagainya ya Pak ya nah ini cerita-cerita membekas banget sama saya Pak sampai bukunya kayak apa dulu tulisannya kayak apa tekstur kertasnya kayak apa gambar ilustrasinya kayak apa saya masih ingat jelas Pak 10 perintah Allah juga gimana di ituin di buku itu saya masih ingat sampai sekarang nah itu-itu ya Pak yang membekas ya cerita-cerita itu terus pas saya ya singkat cerita pas saya udah gedean dikit saya ganti setting Pak saya ganti setting pendidikan lah boleh dikata dan apa hidup lah saya bener-bener jauh dari Tuhan singkat cerita sebener-bener jauh sejauh-jauhnya Pak singkatnya gitu bahkan saya sering bilang dulu ah kayaknya gak perlu Tuhan di hidup ini Pak tapi anehnya aneh nih Pak ya kalau saya selalu bilang gitu saya gak perlu kayaknya Tuhan tuh gak perlu saya bisa berdiri sendiri selalu saya kayak dalam tanda kutip kena azab selalu kalau saya meragukan Tuhan dari hal-hal kecil misalnya saya megang gelas gelasnya jatuh pecah atau internetnya mengalami gangguan beberapa hari hal-hal kecil Pak tapi kayaknya peringatan tuh Pak sampai kehilangan sesuatu yang penting gitu pokoknya sial bahasa kasarnya ya suek lah pokoknya begitu saya bilang gak perlu Tuhan nah kan Tuhan Yesus pernah bilang kalau dosa ke anak manusia bisa diampuni tapi kalau dosa ke roh kudus gak bisa diampuni kan Pak ya kalau gak salah kalau maaf kalau saya salah ya nah tapi di masa-masa saya jauh dari Tuhan ini saya sering juga coba-coba ke gereja Pak teman-teman suka ngajakin ke gereja tapi kebanyakan gereja-gereja yang mereka ajak tuh gereja-gereja tipe yang Bapak bilang apa sandalawa-sandalawa gosok-gosok gitu Pak yang ada bahasa rohnya segala macam nah orang-orang yang ngajak saya itu juga motivasinya tuh kayak ngajak domba ke sana Pak misalnya kalau hari pertama pas pertama klik ke sana misalnya pendetanya bilang siapa yang hari pertama berdiri prok-prok-prok-prok gitu Pak tapi saya gak bisa nempel di gereja-gereja tersebut kayak magnet yang sisinya sama ditempelin gitu Pak saya sempat juga sampai dikucilkan dimusuhin di salah satu gereja kayak gitu karena saya waktu itu gak mau ngasih dan saya gak mau dan gak mampu ngasih persepuluhan Pak dan teman-teman yang ngajak saya ke gereja-gereja tersebut aja mereka gak mau kontak lagi begitu saya masuk jadi kayak agen MLM teman lama yang tiba-tiba kontak mungkin mereka udah cari fokus cari prospek baru lagi jadi saya pokoknya jauh dari Tuhan aja gak bisa nempel di satu gereja gitu nah itu berjalan terus kayak gitu terus beberapa tahun yang lalu ini-ini-ini-ini yang mulai panas nih saya mulai tiba-tiba saya mulai lagi ketarik sama gereja juga komunitas gereja dan sebagainya gitu ya Pak ya tapi yang gilanya nih di saat bersamaan saya tiba-tiba discover si Muala Felix Siau itu Pak Ustadz Felix Siau nah saya pikirnya gini Pak wah ini siapa sih nih kok jadi dia emang selling pointnya gini kan dia tampangnya oriental Cina gitu ya saat Cina-Cinanya muka dia tapi kok Ustadz gitu loh saya bingung Ustadz kan imagenya saya kayak si MRS Abu Bakar Basir atau bahkan Osama Bin Laden gitu ya kayak imagenya kayak gitu nah ini kok tampangnya Cina banget tapi kok Ustadz nah itu saya mulai dengerin ceramah dia non-stop Pak non-stop bener-bener video dia sampai habis Pak yang misalnya mengenai Turki tahun 1453 dan sebagainya kan saya tonton sampai habis bener-bener habis terus saya mau lebih banyak Felix Siau lagi Pak saya pengen lanjutannya terus saya sampai ketemu yang di Malaysia yang apa Firdaus Wong Waihung misalnya yang muridnya apa Sakir Naik sampai Amblos juga videonya saya tontonin semua nah sekitar sini juga saya tiba-tiba ketemu video-videonya Steven Indra Pak Hani Christian juga tapi sedikit videonya Pak dia nah sampai ada juga random-random juga mu'alaf-mu'alaf siapa saya kan orangnya haus pengetahuan Pak kalau udah nonton atau baca sesuatu pengen lanjutannya lagi gitu Pak nyari yang lebihnya gitu nah disini saya juga udah mendalami banget saya mulai baca misalnya Quran terjemahannya atau hadis-hadisnya gitu ya tapi saya mau baca sampai habis puyang Pak banyak banget Pak ambil ribuan apalagi saya bacanya saya juga baca tafsir-tafsir kayak misalnya tafsir itno-katir jala lain dan sebagainya tapi puyang Pak bacanya banyak banget mata saya sakit karena di layar kan nah tapi saya bener-bener baca disini terus saya pas baca itu saya denger ceramah-ceramahnya Steven Indra kayaknya enak banget Pak rasanya ini yang paling bener gitu loh Pak nah itu ada efek juga saya kan orangnya kalau udah baca sesuatu sampai habis pengen lanjutannya lagi kan Pak ya nah saya pengen baca saya mulai baca yang kitab Deutero-Kanonica yang agama Katolik percaya itu Pak saya pengen lanjutannya kan udah baca Alkitab sampai habis terus di Quran juga kan ada cerita-cerita baru kayak cerita Kidir apa Zulkarnain dan dalam tanda kutip ya Pak ya dalam tanda kutip cerita-cerita lanjutannya Injil gitu misalnya disana kan mereka bilang Yesus yang buat burung dari kayu terus apa masa kecilnya Bunda Maria juga yang ada makanan muncul di kamarnya dia terus Bunda Maria waktu lahirin Yesus Isa ya disana mereka bilangnya di pohon kurma terus pas Isa bicara pas bayi gitu-gitu kan Pak ya nah di otak saya waktu itu kayaknya itu remake atau reboot dari cerita-cerita perjanjian lama juga gitu misalnya kalau cerita Nabi Yusuf kan mereka ada surahnya ya ya kayak reboot atau remake gitu kayak cerita Mulan misalnya kan ada versi Disney versi Tiongkok atau film Infernal Affairs kan ada Hollywood remake-nya di The Departed gitu loh Pak jadi saya bacanya enak bener wah ini kan cerita yang dulu dari kecil berkesan sama saya ini kayaknya remake-nya gitu reboot-nya nah saya merasa gitu sampai saya dulu buka website-nya Stephen Indra yang MCI itu saya pengen banget kontak nomor dia loh Pak saya deket banget mau kontak dia untuk mencoba siahat soalnya saya kan saya pikir agama Islam itu beneran konsolidasi dari semuanya kan lanjutan dari Injil dan sebagainya ini sequel-nya yang mengakhiri semuanya kayak mereka bilang nah tapi ini mungkin roh kudus ya Pak ya saya gak pernah berani untuk kontak nomor yang di website-nya dia itu loh Pak padahal saya sering lihat video Stephen Indra misalnya si hadatin Tionghoa-Tionghoa bule-bule dan sebagainya kan Pak ya saya udah pengen banget waktu itu waduh deket banget loh saya udah pengen masuk ke sana gitu tapi saya juga gak tau keluarga saya kayaknya bakal super nolak jantungan gitu Pak kan saya pernah Stephen Indra sendiri kesaksiannya kan gitu kan dia bilang pas dia pindah keluarganya marah dan sebagainya kan nah saya juga pernah kan cerita mengenai cerita temen saya itu yang katanya dia double minoritas terus dia kalau mau nikah jangan kan sama Batak atau Manado gitu ya sama orang India Afrika bule mau alien Mars kulitnya biru juga boleh bahkan orang Islam pun dia gak apa-apa nikah sama orang Islam tapi kalau orang Uzbekistan Kazakhstan asal jangan yang mohon maaf ya Pak yang turi bumi Islam kan gitu ya banyak orang Tionghoa seperti itu jadi saya takut keluarga saya juga reaksinya kayak gitu jadi saya gak berani untuk kontak nomornya di Stephen Indra itu akhirnya saya gak gak sehadap kan nah kalau soalnya kalau pindah ke sana kan Pak Paul bilang kalau orang double minoritas kan kebanyakan gak jadi Tionghoa lagi gitu ya misalnya Imlek gak mau ikut Ceng Beng gak mau ikut bahkan menghujat budaya sendiri terus diajak makan bareng aja gak mau jangan kan yang ada babinya yang gak ada babi aja mereka gak percaya nah itu aneh loh Pak padahal saya udah deket tinggal 1mm lagi saya udah mungkin hubungin nomor yang di website mereka itu tapi anehnya gak terak sana gitu nah terus akhirnya gak tau gimana mungkin saya haus pengetahuan video Stephen Indra udah habis saya nyari lagi terus ketemu videonya ini mungkin rute yang banyak orang tempuh ya ketemu videonya Christian Prince David Wood dan sebagainya nah sama kayak Bobby waktu saya nonton mereka saya pikir gila ini keras bener kayak efek kejut gitu loh dari Christian Prince sama David Wood gaya mereka kan mirip Pak Paul kan nah terus mulai pudar deh hipnotis-hipnotis yang tadi itu yang saya bilang wah kayaknya yang jalannya agama Islam ini paling bener gitu apa saya kayaknya harus pindah kesana saya harus bener-bener pindah kesana Pak nah itu itu mulai hilang mulai pudar gara-gara denger Christian Prince sama David Wood nah terus tingkat cerita saya ketemu videonya Pak Paul mulai nonton-nonton pertamanya nonton-nonton seru banget saya pikir wah kayak Christian Prince sama David Wood tapi versi lokal gitu seru bener saya pertama nonton itu pas yang waktu Pak Paul lagi rame sama Yudi Mulyana sama yang orang ibadah di geruduk di Cikarang apa dimana yang siang-siang bolong itu yang Pak bilang bendera berkibar tapi kok begini itu nah tapi saya gak pernah berani masuk Pak pada saat itu gak pernah berani masuk ke channel Bapak karena kan channel panas saya suka lihat orang-orang kayak Mr. Ong RD segala kan komentar-komentar juga tapi saya gak berani masuk Pak saat itu tapi ini hipnotisnya udah mulai pudar Pak saya gak kayak dulu lagi saya udah bener ini saya tekankan lagi saya udah satu satu iota lagi saya udah hubungin apa nomor telepon yang di website Steven Indra itu loh pengen apa pindah pengen masuk ke sana tapi gak tau kenapa gak terlaksana terus pas saya pas masuknya itu momennya pas waktu Pak Paulo ngundang Kamil itu Pak yang orang Perancis mohon jangan salah paham ya Pak ya mohon jangan salah paham tapi begitu pas saya lihat itu saya pikir waduh Kamil ini kok cantiknya kayak bidadari saya harus masuk nih saya harus masuk ngomong sama dia nih mungkin roh kudus yang bisikin saya dengan caranya saya gak tau mohon maaf ya Pak ya tapi pokoknya motivasinya ada gitu juga ini wah lu kayak bidadari saya harus masuk terus saya akhirnya mulai ngomong hari itu terus kayak Bobby bilang saya sejak itu ketagi ya terus akhirnya ngomong terus nah masuk terus ke sini sampai hari ini nah terus disitu saya sekarang akhirnya jadi lebih mau lagi baca Alkitab mulai lagi mulai merekat lagi ke iman Yesus Kristus secara lebih solid lagi gitu nah Bapak kan bisa lihat ya dari cerita saya tadi up and down nya gimana dari lahir saya udah dekat oleh konsep-konsep Alkitab Yesus Kristus terus tiba-tiba saya jauh kalau digambarin grafik kan naik turun ya Pak ya saya turun sampai bawah terus sampai saya nonton apa video-videonya Felix Yaw Steven Indra segala itu itu udah dibawa banget pas satu iota lagi saya udah kesono Pak bener Pak satu iota lagi terus akhirnya ketemu Christian Priest David Wood mulai naik lagi terus sampai Pak Paul udah naik lagi luar akhirnya ya akhirnya sekarang saya udah kayaknya cukup solid di iman ke Yesus Kristus gitu tetap nah jadi saya merasa kayaknya dari semua ini saya terjaga terus gitu saya mau lari gimana juga saya mau nonton berapa video Steven Indra juga saya tetap dijaga sama Roh Kudus gitu saya kayaknya ada apa ada bukan misi ya maksudnya saya kayaknya masih ada fungsinya gitu disini maksudnya gitu loh Pak saya kok dijaga terus gitu dicengkrem terus sama Roh Kudus ya ada apa ini gitu jadi sekarang saya coba aja terus untuk mencari ilmu dengan Pak Paul dan kawan-kawan dan juga saya baca tetap baca Alkitab jangan teguh dan sebagainya tetap belajar dan semoga saya bisa berguna untuk Tuhan Yesus dan Roh Kudus soalnya saya udah bener-bener ini saya tekankan sekali lagi satu iota lagi saya udah kesana itu saya udah kayak hipnotis banget kayaknya soalnya itu indah banget gitu loh luar biasa gitu loh Pak luar biasa haleluya 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 Pak Susu Kuda luar biasa luar biasa luar biasa ini thank you ya mau sharing ya ini bener-bener membuat membesarkan hati saya satu lagi terima kasih Pak haleluya Tuhan Yesus kiranya menegukan hatimu dan memberikan kekuatan buat Pak Susu Kuda tapi lucu ya Pak Roh Kudus kamil kamil yang digunakan untuk menarik saya masuk ke situ banyak-banyak sekali yang penting kan bukan kamilnya tapi ya gitu lah Pak saya cuman saya senang bisa berguna sharing saya terima kasih tadi siapa tadi Pak Gogo ya mau bicara tadi habis ini Pak HP3 tadi